Intro Hai, Whatsapp Youtube, welcome back in the studio Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial lagi Ataupun juga bisa disebut dengan video tips dan trik mungkin seperti itu teman-teman Karena di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips Bagaimana cara untuk menghilangkan logo pada KineMaster Ya mungkin orang lain bisa disebut dengan Watermark Ataupun juga logo itu sama saja Yang terletak biasanya pada ujung pojok kanan atas dari software editing KineMaster Nah itu yang dinamakan dengan Watermark Biasanya ditandai dengan yang namanya KineMaster Nah oke, sekarang saya akan jelaskan sedikit Kenapa dari logo tersebut bisa muncul pada saat kalian mengekspor dari video kalian Nah biasanya alasan utama yang menjadikan ada logo Watermark pada saat video kalian diekspor Yaitu adalah kalian belum membeli versi Pro dari KineMaster tersebut Jadi kalian masih menggunakan versi gratisnya Nah makanya kenapa logo atau juga Watermark tersebut bisa muncul pada video kalian pada saat diekspor Nah mungkin sebagian orang sangat terganggu dengan adanya Watermark ini Dan mungkin kalau ada orang juga yang berpikiran Ya tidak apa-apa, ini hanya untuk hiasan saja Nah itu adalah persepsi masing-masing Tapi kalau menurut saya pribadi Watermark itu sangat mengganggu sekali teman-teman pada saat kalian mengekspor video Nah makanya kenapa disini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara untuk menghilangkan logo atau Watermark tersebut pada software editing KineMaster Nah oke teman-teman langsung saja kita bahas untuk tips yang pertama adalah Kalian harus membeli software editing KineMaster yang versi Pro Nah kalau kalian ketahui pada saat kalian menginstall software editing KineMaster di Google Play Store Nah maka itu adalah kalian membeli versi gratisnya Jadi bukan versi Pro-nya Kalau versi Pro-nya itu harus membayar sejumlah uang misalkan Rp50.000-Rp100.000 dan yang lain sebagainya Baru kalian bisa memanfaatkan versi Pro dan tidak mempunyai Watermark dan fiturnya sudah terbuka semua Nah kalau kalian mempunyai uang maka kalian bisa membeli dari versi Pro KineMaster tersebut agar logo atau Watermarknya juga bisa hilang Nah namun kalau kalian mungkin masih low budget ataupun juga masih belum mempunyai uang untuk membeli versi Pro-nya Maka kalian bisa menggunakan tips yang berikut ini Nah maka caranya adalah kalian harus mengunduh dengan KineMaster yang ada pada Google Chrome Nah kalau kalian ingin mendapatkan KineMaster dengan versi Pro namun tidak ingin membayarnya Maka kalian harus mengunduhnya melalui aplikasi Google Chrome seperti itu teman-teman Nah mungkin kalau kalian belum mengetahuinya pada saat video awal-awal saya itu dibuat menggunakan software editing KineMaster semua Full editannya menggunakan KineMaster Nah tapi kalian bisa lihat disitu untuk video saya tidak ada yang menggunakan Watermark sama sekali Apakah saya beli? Tidak, saya mengunduhnya melalui Google Chrome semua teman-teman untuk software editing KineMaster Entah itu KineMaster Diamond, KineMaster ya Cyber KineMaster dan yang lain sebagainya Nah yang terpenting adalah kalian mengunduhnya melalui Google Chrome Nah kalau kalian masih bingung cara mengunduhnya seperti apa Tenang saja, saya sudah sediakan untuk link dari pengunduhan dari KineMaster tersebut sudah ada pada kolom deskripsi Nah pastinya KineMaster tersebut sudah tidak ada Watermark dan untuk fitur-fiturnya sudah terbuka semua Jadi kalian tinggal unduh saja secara gratis yang tersedia di link deskripsi bawah Kalian tinggal cek saja disitu Nah oke teman-teman mungkin itu adalah tadi sedikit tutorial dari saya Bagaimana cara untuk menghilangkan Watermark ataupun juga logo pada software editing KineMaster Ya mungkin semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Yang mungkin KineMasternya masih menggunakan KineMaster yang gratis Ataupun juga yang belum versi Pro-nya Kalian bisa unduh saja yang versi Pro secara gratis di link deskripsi bawah Dan oke mungkin segitu saja semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini Dan pastinya kalau kalian suka dengan channel Youtube ini jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya Dan pastinya juga jangan lupa untuk di klik tombol like-nya dan share juga ke teman-teman kalian semua Oke mungkin segitu saja kita akan bertemu lagi di next video Sampai jumpa